Intro Sebelum melanjutkan videonya Buat kamu yang lagi nonton video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih, selamat menonton Terkait 8 waktu berakhirnya pandemi virus corona atau covid-19 Tampaknya menjadi pertanyaan banyak orang di dunia saat ini Pakar hisap dan rukyat Kiai Haji Muhammad Tobari Shadili pun menggunakan ilmu falak atau astronomi Dan ilmu hikmat Ashirul Jalil untuk memperkirakan waktu berakhirnya Ketua Lembaga Falakia PWNU Bantung mengungkapkan Insya Allah, wabah virus corona ini akan berakhir dan akan diangkat oleh Allah Ketika muncul bintang suraya atau bintang kartika atau bintang tujuh bersaudari Yaitu sekitar pertengahan bulan Juni 2020 waktu subuh di buruk saropan atau cancer Dilansir Wikihau Bintang suraya merupakan gugus bintang Pleiades yang dapat terlihat di belahan bumi utara pada Oktober dan menghilang pada bulan April November adalah waktu terbaik untuk mencari Pleiades Ketika mereka terlihat dari senja hingga fajar dan mencapai tidik terdinggi di langit Kabarnya, gugus bintang Pleiades terdapat 800 bintang yang terletak sekitar 410 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Taurus Pleiades juga dikenal dengan sebutan Seven Sisters dan Mesir 45 Disebut Seven Sisters atau tujuh bersaudara lantaran ada tujuh bintang paling terang dalam gugus ini Bintang-bintang tersebut adalah Al-Siwan, Atlas, Electra, Mirup, Taigit, Pleiwan, dan Maya Al-Siwan merupakan bintang paling terang Ukuran bintang tersebut rata-rata lebih kecil dari matahari di tata surya kita Pleiades merupakan contoh dari gugusan bintang terbuka Atau sekelompok bintang yang semuanya lahir pada waktu yang bersamaan dari awan gas dan debu raksaksa Bintang-bintang paling terang dalam formasi bersinar biru panas dan terbenduk dalam 100 juta tahun terakhir Mereka sangat bercahaya dan akan terbakar dengan cepat Dengan masa hidup hanya beberapa ratus juta tahun Jauh lebih pendek daripada miliaran tahun yang akan dinikmati matahari Untuk menemukan Pleiades, Anda dapat mulai dengan menemukan rasi bintang Orion yang terkenal Gemberlah garis menggunakan tiga bintang di sebu Orion Dan kemudian ikuti ke atas melewati busurnya Bintang terang pertama yang akan Anda lihat adalah Aldebaran Mata banteng Taurus menurut Earth Sky Dalam bahasa Arab, Aldebaran berarti pengikut Karena mengikuti Pleiades di langit Gugus itu sendiri akan terletak sedikit melewati bintang terang Terlihat sebagai susunan bintang berbentuk gayung kecil Mengingat keindahannya, kluster ini sering menjadi subjek bagi para astrofotografer amater di seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!